kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah Hai semua di video kali ini air territory cooking akan berbagi cara membuat teh biang atau biang teh yang rasa buah ya teman-teman ini aku pakai rasa buah jeruk ini bisa untuk ide jualan minuman ataupun kita nikmatin sendiri di rumah yang tentunya bahannya mudah untuk didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya cus markimul Mari kita mulai untuk bahannya disini aku sediakan teh tubro atau bubuk teh atau daun teh yang merek poji aku pakai 16 gram masing-masing satu bungkusnya 8 gram ya teman-teman kemudian aku siapkan air bersih kita akan pakai satu liter untuk airnya selanjutnya aku siapkan gula putih ini aku pakai sekitar 150-200 gram untuk kemanisan sih disesuaikan selera ya teman-teman kemudian disini untuk rasa buahnya aku pakai bubuk nutrisari ini sekitar 22 gramnya untuk dua saset dan untuk perasa asam atau lebih biar lebih segar aku pakai jeruk lemon satu buah ukuran sedang ya teman-teman untuk bahan pelengkapnya disini kita siapkan es batu secukupnya ya teman-teman dan untuk cara membuatnya membuat teh biang atau biang teh yang rasa buah yaitu buah jeruk disini aku pakai kita siapkan panci selanjutnya kita akan tuang terlebih dahulu airnya ya teman-teman kita akan pakai satu liter setelah air kita tuang selanjutnya kita tuang atau kita masukkan gula putih disini aku pakai 150 gram untuk gula putihnya atau untuk kemanisannya teman-teman bisa disesuaikan ya kemudian kita pindahkan pancinya di atas kompor ya teman-teman untuk selanjutnya kita Nyalakan kompornya dengan api sedang dan kita akan rebus gula terlebih dahulu ya teman-teman sampai gulanya larut kita akan aduk supaya gulanya cepat larut selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan terima kasih sudah mampir selanjutnya setelah mulai panas untuk airnya kita masukkan teh tubruk yang sudah kita siapkan ya teman-teman jadi ini total tehnya itu sekitar 16 gram karena masing-masing satu bungkus kecilnya ini 8 gram ya teman-teman jadi untuk satu liter aku pakai 16 gram dan ini cukup hemat ya kalau untuk jualan juga pasti untungnya lumayan kalau es teh ya teman-teman untuk teman-teman yang berjualan es teh ini bisa dijual 3000an sampai 4000an ya untuk satu cupnya teman-teman disesuaikan besar kecilnya cupnya ya dan ini untuk gulanya aku langsung jadi teman-teman kalau untuk penyajiannya nggak perlu gula diaduk lagi ya karena ini udah langsung bikinnya jadi biang teh atau teh biang ini lebih simple ya atau lebih praktis jadi ketika kita menyajikannya nggak perlu ngaduk-ngaduk lagi atau mencairkan gula lagi ya karena ini bikinnya langsung ya teman-teman jadi akan mempermudahkan cara kerja teman-teman ya kalau mau jualan nah ini sudah mulai mendidih kita akan biarkan sejenak mendidih ya teman-teman untuk menghasilkan teh yang awet setelah biang teh mendidih dengan waktu yang sudah kita tentukan kita matikan kompornya selanjutnya kita akan beri perasa ya ini pertama aku peras dulu untuk jeruk lemonnya atau lemon kita terlebih dahulu iris ya kemudian kita peras untuk kita ambil airnya seperti ini teman-teman setelah air lemon masuk kita masukkan bubuk buahnya ya ini bubuk buah rasa jeruk dari nutrisari ya teman-teman kita pakai 22 gram ya kalau ukuran gramnya tapi kalau untuk sachetnya aku pakai 2 sachet ya selanjutnya kita aduk dan kita biarkan dingin ya teman-teman setelah dingin kita bisa saring teman-teman bisa pakai saringan yang lebih rapat atau saringan dari kain ya akan lebih bagus karena bubuk tehnya atau dari tehnya itu enggak ikut ya teman-teman untuk gelas penyajinya disini aku siapkan cup 14 oz ya teman-teman ini biasanya dipakai untuk ukuran es teh 3000-an ya dan untuk bahan pelengkapnya disini aku sediakan es batu dan untuk cara penyajiannya kita siapkan gelas cup kita tuang es batu kemudian kita tuang teh biang yang sudah kita buat ya teman-teman cukup mudah kan cara membuatnya jadi kita enggak perlu aduk-aduk gula lagi karena gulanya langsung perasanya langsung ya jadi lebih simpel dan praktis untuk selanjutnya kita akan aduk terlebih dahulu karena kita akan tes rasa ya teman-teman mari kita coba hmm untuk rasanya seger rasa buahnya juga dapat pokoknya enak ya bisa untuk di ide jualan di musim panas ataupun untuk ide jualan di bulan puasa ya atau kita nikmatin sendiri di rumah bersama keluarga dan untuk teman-teman mau jualan teman-teman bisa sediakan remos seperti ini ya jadi lebih gampang untuk kita jualannya tinggal tuang saja jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak lihat resep masakan minuman atau sirup untuk minuman jangan lupa like share comment dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all